Dalam kunjungannya ke kantor Jambi Express, Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono juga berdiskusi terkait persoalan di Jambi. Di antaranya permasalahan batubara dan ilegal drilling di Jambi. Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono mengatakan bahwa persoalan batubara di Jambi sudah ia dengar sebelum mencabat sebagai kapolda baru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan para stakeholder terkait jalur batubara di Jambi yang selama ini menggunakan jalan umum masyarakat. Hal ini ia sampaikan saat berkunjung dan diskusi lama-tama bersama direksi Jambi Express Group. Dirinya menyebut bahwa Jambi harus mencontoh pertambangan batubara di Kalimantan yang dulunya juga menjadi polemik di masyarakat. Namun saat ini angkutan batubara telah melewati jalur khusus. Selain itu, untuk solusi jangka pendek, Polda Jambi juga membuat mekanisme pembatasan unit angkutan yang keluar setiap harinya dari mulut tambang, sesuai dengan kapasitas muatan di pelabuhan agar tidak terjadi penumpukan dan menyebabkan kemacetan. Yang kelembian bagus lagi ya, bagaimana pola-pola di Kalimantan Selatan, Kalimantan Ibu, Selain batubara, persoalan ilegal drilling juga menjadi sorotannya. Dirjen Polrusdi menyebut melalui Direkturat Kriminal Khusus Polda Jambi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait melegalkan wilayah tambang masyarakat, sehingga minyak yang dihasilkan masyarakat secara tradisional dapat bernilai ekonomis di masyarakat kecil yang bekerja di tambang minyak tersebut. Setidaknya dalam data Polda Jambi selama satu tahun terakhir, ada 150 tersangka dari kalangan pekerja tambang minyak yang diproses hukum. Sehingga kepolisian berupaya mendorong pertambangan rakyat tersebut dapat dilegalkan, karena pihaknya mengakui bahwa penegakan hukum bukan solusi utama dalam mengatasi hal tersebut. Karena di sisi lain ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari minyak yang bernilai ekonomis tersebut. Ini adalah solusi terakhir. Sebenarnya ada solusi yang lebih bijak ya, bagaimana kelihatan ekonomi masyarakat ini bisa diakomotikan sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kita telah memberikan solusi-solusi dalam masalah illegal feeling hubungan dengan Pertamina, bagaimana mereka bisa dikelola atau dilajari oleh Pertamina setelah mereka bisa produksi, produksinya dijual ke Pertamina. Ini kan salah satu solusi nih sebenarnya. Jangan masyarakat baru nyari untuk sekedar isi perut, polisi maju, polisi maju. Bukan solusi sebenarnya. Di Mas Ancaya, Jek TV melaporkan.